Dibandingkan dengan kalau yang diambil itu sedikit, jadi itu akan cukup berbeda. Oh, yang diambil hanya sedikit. Kasus donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti telah menjadi sorotan. Polemik ini bergulir akibat adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan donasi yang terkumpul untuk pengobatan Agus yang matanya rusak akibat disiram air keras. Opini publik juga terbelah dalam kasus ini, sebagian yang bersimpati mendukung Agus dalam menggunakan dana donasi yang telah menjadi miliknya, namun banyak juga yang membela Novianti karena penggunaan donasi harus dipertanggungjawabkan. Psikiater, Dr. Mintarsi, memberikan pencerahan kepada publik, meninjau dari segip psikis Agus Salim dan Teh Novi. Ini yang melakukan itu orang lain kan yang memegang uangnya. Jadi kita lihat bahwa ini suatu donasi. Donasi itu cukup sering disalahgunakan. Sekarang kita lihat pada kasus ini, mungkin pada saat awal, awal adanya uang belum mempunyai niat untuk mengambil uang itu. Tapi begitu lihat ada uang, itu kan orang sudah lain lagi pikirannya. Berpikir, oh uang itu sayang ya, kenapa tidak saya ambil. Ini yang cukup sering terjadi bahwa orang mengambil uang, uang donasi, apalagi pada orang yang cacat. Karena orang yang cacat kan kurang bisa untuk nantinya menggugat. Tapi kalau ini kan terkaitnya masalahnya, di awal dia seperti kayak Ibu Zolimi berceritanya ya, Bu. Maksudnya memang keadaan tubuhnya memang sudah rusak, wajahnya sudah rusak. Dan seolah-olah Zolimi, keluarganya. Nah, akhirnya dibukalah donasi sampai 1,5 M. Dan ternyata yang memiliki yayasan ini kan juga seorang konten kreator gitu kan. Sudah transparan dan ada beberapa uang yang tidak transparan gitu, diketahui gitu kan. Pasti kan semua donasi ini, yayasan harus tahu. Nah, si Agus ini malah kayak bayar rumah, 100 juta, 50 juta. Dan dia tidak mau disalahkan di sini, seolah-olah gimana sih menurut Ibu tentang kejiwaan. Jadi, yang melakukan mengambil uangnya itu, itu adalah aku sendiri. Atau keluarga. Keluarga. Ya, keluarga itu kan ya suatu hal yang cukup sering terjadilah. Donasi disalahgunakan. Itu prinsipnya. Donasi yang disalahgunakan dan tidak kasihan ke orangnya. Bukan haknya, tapi tetap diambil. Tapi, ini sepengetahuan oleh Agus. Jadi, kayak ada wawah itu kayak kakaknya ya. Kakaknya, terus istrinya. Nah, kemarin tuh sempat dibully tuh istrinya. Istrinya yang menyimpan 250 juta lah. Maksudnya, kayak menggelapkan donasi itu. Nah, akhirnya sudah dimediasi juga kan di salah satu podcast yang ini bersama Tenovi-nya. Kirain sudah clear. Tapi, nyatanya setelah podcast itu, Agus sekarang menyerang balik si Novi yang memiliki yayasan itu. Dia pengen semua uang itu dimiliki sama Agus sendiri dan terserah mau digunakan untuk apa. Sebetulnya, reaksi seseorang banyak tergantung pada jumlah uangnya. Jadi, donasi disalahgunakan. Kalau donasi itu masih sedikit, maka dia rela memegang. Begitu melihat donasi itu banyak, maka pikirannya berubah. Dan demikian juga pikiran dari ketua yayasannya. Itu juga bisa berubah. Bu, kalau kita lihat kan ini dampak setelah si Agus memegang uang, hubungan mereka yang tadinya ditolong jadi tidak terbaik. Sekarang kan kita lihat, yang diambil itu berapa banyak. Kalau yang diambil itu banyak, otomatis membuat rasa kesal dibandingkan dengan kalau yang diambil itu sedikit. Jadi, itu akan cukup berbeda. Oh, yang diambil hanya sedikit, ya sudah saya rela, saya bagi-bagi. Karena kamu nanti juga harus bantu saya untuk bisa mengantar untuk BPJS. Tapi begitu melihat banyak, maka pikirannya akan lain. Orang diambil uangnya cukup banyak, atau diambil hanya sedikit itu akan berbeda dalam perasaannya. Oke, Bu. Berarti bisa dikatakan dampak psikologis seseorang itu bisa berubah karena uang? Sebetulnya dampaknya bukan berubah karena uang, tapi karena jumlah uangnya, kerelaan orang itu akan berbeda. Kalau kita jumlah sedikit, kita berikan. Begitu jumlah besar, apakah kita rela untuk memberikan sumbanya? Oke, tapi kalau terkait dengan sikap-sikap selama ini di media sosial, Agus itu kayak di depan tuh kayak orang yang dikasihani, terus dolimi, selama ini gitu. Nah sekarang berubah menjadi kayak beringas, bukan beringas sih, maksudnya kayak lebih antusias, lebih kayak gak suka terlihat gitu sifat aslinya. Ini gimana sih, Bu? Sekarang kita lihat manusia pada umumnya. Kalau misalnya sesuatu, misalnya, oh dia dicuri jumlah sedikit, dia akan bagaimana sikapnya. Tapi kalau banyak, dan apalagi mungkin, tata caranya juga dengan setengah tipuan, maka perasaannya akan berbeda, kekesalannya pun akan berbeda. Kenapa jumlah uangnya sekian banyak, kok dibagi-bagi sekian banyak orang? Tapi kenapa kok tidak dia hanya menyimpan misalnya? Jadi itu akan beda sekali perasaan orang. Itu masalah perasaan yang hubungannya dengan jumlah uang yang diambil, yang dianggap itu manusiawi atau tidak. Bahwa diambil sekian. Atau diambilnya demikian banyak. Sehingga akhirnya rasanya tidak manusiawi keluarga saya, atau pimpinan saya, atau apa saja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton